Halo Sobat Brandly dan adik-adik semua dengan pembahasan stoichiometri disini soalnya adalah sebuah reaksi dimana 2 AgNO3 ditambah K2CRO4 menjadi Ag2CRO4 ditambah 2KNO3 disini ada sebuah tabel percobaan dimana ada masa larutan perak nitrat, masa larutan kalium kromat, dan masa zat sesudah reaksi jadi perak nitrat itu yang AgNO3, saya tuliskan dan kakak tuliskan aja ya AgNO3 itu yang perak nitrat, biar kalian gak bingung gitu untuk K2CRO4 itu adalah kalium kromat ini adalah bagian reaktannya, reaktan itu adalah peraksinya kalau sesudah reaksi berarti dia adalah produk, produknya Ag2CRO4 per kromat sama KNO3 kalium nitrat nah untuk mengecek atau melihatnya, kita lihat nih, kita cek jadi untuk perak nitrat sama kalium kromat itu letaknya di sebelah kiri kita fokus ke masa berarti kan kita lihat 0,85 gram perak nitrat ditambah 0,485 gram kalium kromat masanya menjadi 1,335 kita cek ya percobaan pertama percobaan yang pertama berarti yang reaktan reaktan itu masa totalnya masa totalnya berarti 0,85 gram ditambah 0,485 gram itu dapatnya adalah 1,335 gram nah masa sesudah reaksi itu juga 1,335 sama berarti ya berarti sama kita cek lagi yang percobaan kedua kita percobaan kedua reaktan 6,2 gram ditambah 3,88 gram dapatnya 10,08 gram nah sama lagi lanjut ketiga lagi untuk memastikan reaktan 17 ditambah 9,7 gram sama dengan 26,7 gram nah ini membuktikan bahwa apa yang kesimpulan kita ambil pembuktian bahwa masa zat sebelum reaksi sama dengan masa zat sesudah reaksi sama berarti dia sama dia misalnya di reaktan 1,335 gram berarti di kanan juga 1,335 gram ini biasanya terjadi pada zat tertutup ini bisa terjadi pada zat tertutup kenapa begitu karena logikanya aja saat suatu zat itu di dalam suatu tabung kalau kita buka dia itu bisa saja punya kemungkinan menguap atau terkikis oleh udara sedangkan kalau dalam keadaan tertutup berarti dia tidak ada nguap tidak ada apa tetap disitu dan mengendap disitu itu konsepnya seperti itu ini ada hukum-hukum tertentu yang menyebabkan masa itu bisa sama dengan syarat di dalam zat tertutup wadahnya tertutup dengan wadah tertutup ini namanya hukum kekekalan masa oke semoga mudah dipahami dan dicerna selamat belajar sobat Brenli salam edukasi sub indo by broth3rmax